Terima kasih telah menonton Air Langga yang menjabat Ketum Partai Gokar sejak 13 Desember 2017 itu seharusnya mengakhiri masa jabatannya sampai akhir tahun ini. Konon, Air Langga diberikan pilihan sulit yaitu meletakkan jabatan atau masuk penjara. Sampai saat ini Air Langga masih menjadi mengkoperekonomian. Namun, kabarnya, dia tengah bersiap-siap meninggalkan rumah dinasnya di Kompleks Rumah Menteri Kuningan, Jakarta Selatan. Kasak Kusuk mengganti Air Langga sebagai Ketum Partai Gokar pun menyeruak seiring langkah mendadak Air Langga tersebut. Disebut-sebut, Bahri Lahadalia, Menteri Investasi, bakal menggantikan Air Langga. Nama Gibran Raka Buming Raka juga mencuat seiring lengsernya Air Langga dari Ketum Partai Gokar. Namun, sebelum diputuskan dalam munas lup, yang dipercepat pada akhir Agustus ini, pejabat sementara PJS Ketum Partai Gokar akan diserahkan ke Agus Gumiwang Kartasasmita. Sumber Infobank News mengungkapkan, Presiden Jokowi dikabarkan bakal masuk Partai Gokar dan didapuk jadi Ketua Dewan Pembina. Masuknya, Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina dan Bahril sebagai Ketum adalah skenario istana menjelang lengsernya Jokowi dari kursi Presiden. Air Langga sejatinya berat melepas jabatan prestisius itu. Sebagai partai terbesar kedua, setelah PDIP, posisi Ketum Partai Gokar sangatlah strategis. Selama ini, beredar isu, Air Langga diduga terlibat kasus ekspor minyak sawit dan nikel ke Cina. Kasus inilah yang dijadikan senjata untuk menekan dirinya mundur dari Ketum Partai Gokar. Jika kabar ini benar, bisa dibilang Air Langga dikudeta halus untuk melepaskan jabatannya. Namun, di kalangan internal elit partai beringin tersebut, Air Langga dianggap gagal memimpin Partai Gokar. Selain gagal menjadi kontestan di Pilpres 2024, Partai Gokar di bawah kepemimpinannya menjadi partai yang lemah. Namun, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Stasus Presiden yang dihubungi sampai saat ini belum memberikan konfirmasi terkait kabar masuknya Jokowi ke Partai Gokar dan menjadi Ketua Dewan Pembina. Terima kasih telah menonton!